Pertanyaan pertama Boleh cerita sedikit gak sih rumah Teteh ini bercerita tentang apa? Rumah Teteh ini sebenernya pengalaman waktu tinggal di Bandung dulu Ketika kos bersama teman-teman Kami yang memutuskan untuk tinggal di satu rumah besar Bersama-sama di situ tinggal di situ Cuma kebeneran memang sebelumnya sudah ada penghuni di situ Dan kami dengan ada alasan tertentu akhirnya kami memanggilnya penghuni kewip itu dengan sebutan Teteh Dan rumahnya disebut rumah Teteh Untuk pertanyaan kedua Rumah Teteh yang mana ceritanya merupakan pengalaman pribadi Kabri Apa yang membuat kakak akhirnya memutuskan untuk mengangkat cerita ini menjadi novel Semua yang ada di buku itu pengalaman pribadi Pengalaman pribadi semuanya Nyaris semuanya Paling hanya beberapa bagian yang Yang apa Yang menceritakan pengalaman Yang dialami loh teman-teman yang lain Tapi sebagian besar pengalaman sendiri Gitu Memutuskan untuk mengangkat cerita menjadi sebuah novel Awalnya gak Awalnya gak Gak ada Gak ada rencana menuju ke sana Cuma akhirnya ada tawaran dari penerbit yang cukup Apa ya Cukup Cukup menantang gitu Yang Menawarkan untuk menjadikannya sebuah buku Ya sudah Apa salahnya gitu kan Pertanyaan nomor tiga Bagaimana proses pembuatan novel ini Apakah memakan waktu lama Untuk pembuatannya gak makan waktu lama ya Karena draftnya udah ada di twitter Jadi Tinggal menyusunnya aja Menyambung-nyambungnya Menjadi satu rangkaian cerita Ya Jadinya paling Kurang lebih dua bulan udah selesai itu naskahnya Begitu Selama proses pembuatan Apakah ada hal-hal yang mengambat Kok banyak Banyak Ya Apapun proses produksi Produksinya gitu Semuanya pasti ada Pasti ada Tantangan untuk di Untuk di Apa Untuk dilewati itu pasti ada Gitu Hmm Adakah gangguan Ketika membuat novel rumah teteh Ada Ada gitu Ada kayak Apa namanya File yang hilang Atau Tiba-tiba itu Apa namanya Seperti ada yang duduk menemani Gitu ada Ada banget Pertanyaan berikutnya Apakah Kak Bri memang mengususkan diri Untuk genre horror Atau sebenarnya suka menulis genre yang lain juga Menulis genre yang lain juga Suka Suka banget menulis yang lain Kalau horror mungkin Emang Emang sedang Apa ya Sedang hype kali ya Jadi untuk 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 menulis Eh Kalau menulis tema yang lain ada Udah banyak Dan itu lebih Apa ya Suka juga menulis tema yang lain Tapi Nantilah Berikut-berikutnya mungkin Abri boleh kasih tips Secara membangun suasana Menulis novel bergenre horror Agar pembaca Terut merasakan suasana Saat pembacanya Kalau 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 saya Lebih Lebih apa Lebih Lebih menitikberatkan Untuk menceritakan detail Detail suasana Detail tempat Detail Penampakan Detail Detail Apa Ruangan Jadi Lebih untuk Mengedepankan detail Tapi jangan berlebihan juga Nanti Jadi terkesan Memosankan Jangan berlebihan Tapi Harus detail Jadi Memaksa pembaca Untuk merasa Ada Di dalam tempat Yang sedang Kita ceritakan Gitu Kuncinya detail Pertanyaan terakhir Banyak sekali Sobat Dan Sobat Watikwiku Yang ingin Sekali menjadi penulis Penulis hebat Sampaikan harapan kakak Untuk mereka Harapannya Jangan ini Gini Apa ya Semua Semua hal Segala sesuatu Itu yang paling berat Untuk melakukan Langkah pertama Untuk memulai Itu paling berat Segala sesuatu Termasuk menulis Jadi intinya Beranikan diri aja dulu Untuk menulis Mulai aja dulu Seenggaknya menulis Untuk diri sendiri Itu Mulai aja dulu Awalnya itu Selebihnya akan belajar sendiri Akan belajar Apa namanya Akan belajar Lebih enaknya gimana Bagusnya gimana Yang pasti Mulai Menulis Jadi Apa ya Rumah TT ini Sebenarnya Ya bukan sebenarnya Memang Memang apa Memang Memang buku yang Berdasarkan kisah nyata Jadi Gak akan rugilah Untuk membeli Buku rumah TT ini Di Apa Di KUIKU juga ada Di toko buku Apa Online dan offline Juga banyak Masih banyak gitu Jadi Gak akan rugi Punya buku rumah TT ini Terima kasih buat KUIKU Terima kasih buat KUIKU Sampai disini aja ya Bye Assalamualaikum